Meskipun lelaki kekar itu menikmati pelukan hangat dan harum serta suara anggur dan makanan enak, dia tampak seperti akan menikmati kesenangan sensual. Namun, Jitiansing tahu bahwa orang ini sama sekali tidak sembrono. Dia memiliki aura yang mendominasi dan ganas, dan matanya setajam elang. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah pemilik bengkel elang surgawi yang misterius. Melihat Lei Kianjun membawa Jitiansing ke aulah utama, pemilik loka karya elang surgawi mengangkat tangannya sedikit. Musik di aulah tiba-tiba berhenti. Semua penyanyi dan penari membungkuk dan meninggalkan aulah satu demi satu. Bahkan dua wanita cantik yang bersarang dipelukan pemilik loka karya elang surgawi mengucapkan selamat tinggal dengan suara lembut dan pergi bersama. Dalam sekejap mata, hanya pemilik loka karya elang surgawi, Lei Kianjun, dan Jitiansing yang tersisa di aulah utama. Lei Kianjun berjalan ke aulah utama dan melaporkan, pemilik bengkel, Jitiansing ada di sini. Anak ini telah mengalahkan Werewolf Sado di tempat dan melukainya dengan parah. Pemilik loka karya elang surgawi memegang cangkir anggur dan perlahan mencicipinya. Senyum lucu muncul di wajahnya saat dia menilai Jitiansing dengan mata seperti elang. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Saya belum pernah melihat junior yang begitu menarik selama bertahun-tahun. Kamu baru remaja, tapi kamu mengalahkan Werewolf Sado hanya dengan kekuatanmu di tingkat ketiga dari alam pencerahan mistik. Anak kecil, jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi jenius elit dari sekte pilar langit, kan? Jitiansing mengenakan jubah putih murid sekte dalam sekte pilar langit. Dengan pengalaman pemilik loka karya elang surgawi, dia secara alami dapat mengenalinya sekilas. Dia tidak bisa melihat niat pemilik loka karya elang surgawi, jadi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, Junior Jitiansing menyapa pemilik loka karya elang langit. Orang seperti apa pemilik bengkel elang langit itu? Secara alami, dia bisa melihat melalui niat Jitiansing. Dia hanya tersenyum dan tidak menyelidiki masalah ini. Dia memegang cangkir anggur lagi dan dengan hati-hati mencicipinya. Dia bertanya perlahan, Anak kecil, karena kamu telah menyelesaikan tantangan sesuai aturan, beritahu aku keinginanmu. Selama itu dalam kekuatanku, aku bisa memenuhi keinginanmu. Jitiansing tidak bertele-tele. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Pemilik, saya perlu peta terperinci dari pegunungan kabut tersembunyi. Pemilik loka karya elang surgawi segera mengerutkan kening. Dia memandangnya dengan acu-ta'acu dan bertanya dengan suara yang dalam, Nak, pegunungan kabut tersembunyi adalah salah satu tempat paling berbahaya di alam kuno. Mengapa kamu menginginkan peta tempat itu? Kamu jenius muda. Jangan memasuki tempat berbahaya seperti itu dan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Faktanya, dia tidak peduli apa yang ingin dilakukan Jitiansing, Apakah dia ingin memasuki pegunungan kabut tersembunyi, Atau apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Dia hanya mengatakan itu untuk membujuk Jitiansing mengubah keinginannya. Lagi pula, hanya ada satu peta terperinci dari pegunungan kabut tersembunyi Di seluruh kota roh api, dan itu ada di tangannya. Peta ini sangat berharga, Itu bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Dia menimbang pro dan kontra di dalam hatinya, Memutuskan apakah akan menyerahkan peta itu atau tidak. Jitiansing membungkuk kepadanya dan berkata dengan tenang, Terima kasih atas pengingat Anda, pemilik. Namun, saya membutuhkan peta itu. Saya harap Anda dapat memenuhi keinginan saya. Melihat bahwa Jitiansing bukanlah budak atau sombong dan bertekad untuk meminta peta, Pemilik loka karya elang-langit mengerutkan kening dan menatap Lei Tianjun. Direktur Lei, berapa penghasilan kita malam ini? Lei Tianjun melirik Jitiansing. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak berbicara. Dengan kehadiran Jitiansing, orang luar, Tidak nyaman baginya untuk mengungkapkan jumlah pastinya. Namun, pemilik loka karya elang surgawi tidak berniat menghindari Jitiansing. Lei Tianjun hanya bisa menjawab dengan jujur, Pemilik, hampir seribu penjudi kehilangan segalanya. Baru saja, manajer melaporkan bahwa kami memperoleh Lebih dari tiga ribu baturoh dan lebih dari lima ratus juta tael perak. Ada juga beberapa senjata mendalam, ramuan, dan taruhan lainnya. Meskipun Jitiansing sudah siap secara mental, Dia diam-diam terkejut ketika mendengar jumlahnya. Dia tahu betul bahwa sekte teratas seperti sekte pilar langit Dan sekte Tianjian hanya memiliki cadangan lebih dari seribu baturoh. Malam ini, dia telah mengalahkan Werewolf Shadow Dan mendapatkan Heavenly Eagle Casino lebih dari tiga ribu spirit seton. Ini benar-benar jumlah kekayaan yang mengejutkan. Selain baturoh, ada juga lima ratus juta tael perak, Senjata mendalam, dan ramuan. Ini juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Tentu saja, Heavenly Eagle Casino adalah perusahaan besar. Kekayaan ini akan segera dihabiskan, Sehingga sulit untuk mempertahankan semuanya. Meski begitu, Jitiansing bisa merasakan fondasi yang kuat dari Heavenly Eagle Casino. Ketika pemilik loka karya Langsurgawi mendengar laporan Leikianjun, Jejak keterkejutan melintas di matanya. Jelas, dia tidak mengharapkan kejutan sebesar ini malam ini. Jitiansing telah memberinya kekayaan yang sangat besar. Ekspresinya melembut. Ketika dia melihat Jitiansing lagi, matanya jauh lebih ramah. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, Baiklah. Karena saya telah menetapkan peraturan, Saya akan memenuhi janji saya dan memenuhi keinginan Anda. Setelah mengatakan itu, Dia mengeluarkan gulungan kuno yang menguning dari space ringnya. Cahaya hijau lembut menyelimuti gulungan itu dan terbang ke Jitiansing. Anak muda, peta pegunungan kabut tersembunyi ini adalah satu-satunya di seluruh Flame Spirit City. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku memberikannya padamu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Juga, saya harap Anda akan hidup dengan baik dan tidak mati muda. Lagipula, talenta muda sepertimu akan memiliki peluang besar bekerja untukku di masa depan. Hahaha. Pemilik loka karya Langsurgawi semuanya tersenyum saat dia tertawa dengan berani. Jitiansing mengambil gulungan itu dengan sungguh-sungguh dan menangkupkan tangannya. Terima kasih telah mengabulkan permintaanku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi sekarang. Pemilik loka karya Langsurgawi sedikit menganggup dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Direktur Lei, bawa tamu keluar. Lei Qianjun buru-buru menangkupkan tangannya dan meninggalkan Ola bersama Jitiansing. Keduanya melewati beberapa istana dan berjalan melalui koridor dengan pagar berukir dan terbuat dari batu biok. Mereka berjalan menuju pintu masuk kasino. Sepanjang jalan, Lei Qianjun tersenyum ramah dan berkata kepada Jitiansing dengan nada penuh arti, Adik laki-laki, dengan status tuan kita, hanya ada sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Pemilik sebenarnya memujimu di depanmu barusan. Ini jarang terjadi. Sepertinya dia sangat tertarik padamu. Jitiansing mengerti apa yang dia isyaratkan, jadi dia menjawab dengan ekspresi tenang, Terima kasih atas bantuan Anda, pemilik. Saya sudah sangat berterima kasih karena Anda bersedia memberi saya peta. Adapun hal-hal lain, saya tidak berani berpikir terlalu banyak. Lagi pula, saya adalah murid sekte dan memiliki tanggung jawab penting untuk dipenuhi. Setelah mendengar penjelasannya, Lei Qianjun mengerti bahwa dia menolak bantuan pemiliknya. Lei Qianjun menghela nafas dengan menyesal dan berkata sambil tersenyum, Benar. Anak muda, dengan bakatmu dalam seni bela diri, kamu pasti akan dihargai di sekte. Masa depanmu akan cerah. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di pintu masuk kasino. Lei Qianjun menangkupkan tangannya dan berkata, Baiklah, aku akan mengantarmu ke sini. Anak muda, berhati-hatilah. Kita akan bertemu lagi. Ji Tianxing juga menangkupkan tangannya dan membungkuh. Dia mengucapkan selamat tinggal dan keluar dari Heavenly Eagle Casino. Setelah meninggalkan Heavenly Eagle Casino, dia berjalan menuju sebuah penginapan di kota. Selanjutnya, dia berencana untuk mempelajari peta dengan hati-hati dan membuat persiapan yang cukup sebelum berangkat ke pegunungan kabut tersembunyi. 272 Di bawah langit malam, Flame Spirit City tenang dan damai. Setelah Ji Tianxing meninggalkan pasar kota timur, dia tinggal di sebuah penginapan di kota. Setelah menutup pintu dan jendela, dia duduk di depan mejanya dan mengeluarkan peta dari space ring miliknya, bersiap untuk mempelajarinya. Ketika dia perlahan membuka gulungan itu dan melihat peta pegunungan kabut tersembunyi, dia mengerutkan kening saat keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak menyangka medan pegunungan kabut tersembunyi begitu rumit. Peta itu dipenuhi dengan garis-garis yang saling silang, seperti jaring laba-laba, yang menguraikan medan dan tata letak pegunungan kabut tersembunyi. Hanya dengan melihat peta membuat orang merasa itu sangat rumit dan tidak praktis. Jika seseorang benar-benar memasuki pegunungan kabut tersembunyi, mereka tidak akan dapat membedakan antara utara dan selatan dan akan menghadapi segala macam bahaya. Ji Tianxing sedikit emosional ketika dia berpikir, tidak heran begitu banyak seniman bela diri memasuki pegunungan kabut tersembunyi dan pada akhirnya mati. Medan pegunungan kabut tersembunyi sangat rumit. Itu seperti labirin besar yang diselimuti lapisan kabut. Tanpa peta terperinci, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Untungnya, peta di tangannya tidak hanya menandai berbagai tempat berbahaya di pegunungan kabut tersembunyi secara mendetail, tetapi juga menggambar beberapa garis merah. Garis merah yang mencolok itu adalah rute untuk masuk dan keluar dari pegunungan kabut tersembunyi. Ji Tianxing dengan hati-hati melihat peta dan menghafal berbagai tempat berbahaya yang ditandai di peta, serta rute masuk dan keluar. Setelah empat jam penuh, dia telah menghafal seluruh peta. Baru pada saat itulah dia memasukkan gulungan itu ke dalam cincin spasialnya. Saat itu sudah larut malam, dan seluruh Flame Spirit City tertidur lelap. Semuanya diam. Saya telah menghafal peta pegunungan kabut tersembunyi. Besok, saya akan membeli beberapa ramuan dan jimat di kota. Setelah saya siap, saya bisa berangkat. Ji Tianxing bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai berkultivasi. Selama pertempuran di Gua Iblis, dia dapat secara alami meredam titik akupunturnya dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya pada saat kritis antara hidup dan mati. Ini memungkinkannya menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan juga memungkinkannya untuk memahami esensi Sword Heart Dao. Hanya ada satu kata, dan itu adalah pertempuran. Hanya dengan tumbuh dalam pertempuran, mengalami penempaan darah dan api, dan ujian hidup dan mati seseorang dapat dengan cepat menguasai Sword Heart Dao dan menjadi ahli dalam Sword Dao. Justru karena dia memahami hal ini maka dia memasuki Heavenly Eagle Casino tanpa ragu-ragu dan menantang Shadow Werewolf. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat melatih dirinya sendiri dalam pertempuran dan meningkatkan kekuatannya, tetapi dia juga dapat bertemu dengan pemilik loka karya elang surgawi setelah dia berhasil dalam tantangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa dia membunuh dua burung dengan satu batu. Ternyata, ini memang langkah yang berani dan bijaksana. Sebelumnya, dalam duel dengan bayangan manusia serigala, dia telah melepaskan kultivasi seumur hidupnya dan secara alami menyempurnakan titik aperture. Sayangnya, kekuatan Werewolf Dao setara dengan miliknya, dan pertarungan berakhir dengan sangat cepat. Jika dia memiliki lebih banyak waktu dan berada dalam situasi yang lebih berbahaya, dia pasti dapat menyempurnakan satu atau dua titik akupuntur lagi. Tentu saja, selain meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran, dia masih harus terus berkultivasi. Kultivasi seperti mendayung perahu melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan tertinggal. Anda tidak bisa mengendur bahkan untuk sehari. Tanpa sadar, delapan jam lagi berlalu. Langit di luar jendela sudah cerah. Hari baru telah tiba. Jitian Sing mengakhiri kultivasinya, mandi, dan meninggalkan penginapan. Dia pergi ke pasar di kota timur lagi dan berkeliling di berbagai toko, mencari dan membeli barang-barang yang berguna baginya. Dia menghabiskan total sepuluh baturo untuk membeli beberapa pil penyembuhan dan detoksifikasi, beberapa jimat dengan efek khusus, dan beberapa barang lain-lain. Setelah selesai dengan persiapannya, dia meninggalkan pasar di kota timur dan berjalan keluar dari kota Yanling. Gerbang kota masih tertutup rapat dan dijaga oleh beberapa penjaga. Setelah Jitian Sing menunjukkan token identitasnya, para penjaga membuka gerbang kota dan membiarkannya keluar. Dia berjalan di sepanjang jalan batu hitam di bawah gerbang kota dan tiba di tablet batu hitam yang jaraknya 100 meter. Ketika dia meletakkan token di tablet batu dan mengaktifkan formasi, dia meninggalkan kota Yanling dengan cepat. Adegan di depannya berubah, dan dia kembali ke padang rumput yang luas dan tak terbatas, berdiri di samping tablet batu hitam. Dia melepaskan Kian Yue dari kantong brokat 100 harta karun. Tubuh Kian Yue berkedip dengan cahaya biru dan segera menjadi lebih dari 3 meter. Kian Yue terbang ke barat laut. Pegunungan kabut tersembunyi berjarak sekitar 2000 mil jauhnya. Saat dia berbicara, Jitian Sing melompat ke punggung Kian Yue dan duduk. Kian Yue segera mengepakkan sayapnya dan naik ke langit, menuju ke arah barat laut dengan santai. Kecepatannya tidak cepat dan tidak bisa dibandingkan dengan Derek Roh Yun Yao. Namun, Jitian Sing tidak terburu-buru. Lagi pula, kekuatan Kian Yue perlahan akan pulih, dan kecepatan terbangnya akan menjadi lebih cepat di masa depan. Dia duduk di punggung Kian Yue dan menghadapi angin kencang di langit. Matanya menyapu pegunungan di bawah dan melihat ke arah barat laut. Peta topografi pegunungan kabut tersembunyi muncul di benaknya. Dia diam-diam berpikir tentang bagaimana memasuki pegunungan kabut tersembunyi dan bagaimana menyelidiki setelah masuk. Waktu berlalu dengan cepat, saat matahari terbenam, Kian Yue baru setengah jalan. Itu menghabiskan banyak energi dan harus berhenti untuk beristirahat. Itu hanya bisa terus terbang setelah memulihkan energinya. Jitian Sing membiarkannya mendarat di pegunungan yang luas dan berhenti di puncak gunung yang tingginya ribuan kaki. Daerah dalam beberapa ratus mil adalah pegunungan yang luas. Itu sunyi dan tidak berpenghuni. Pegunungan dipenuhi dengan hutan primitif. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi tumbuh di puncak dan lapisan tebal daun-daun berguguran menumpuk di tanah. Jitian Sing menemukan padang rumput yang datar dan terbuka di puncak gunung dan menggunakan beberapa batu gilingan dan beberapa bahan formasi untuk membuat formasi sederhana. Ini hanya formasi mistik level low grade. Itu tidak bisa menghentikan ahli tingkat mistik. Namun, itu bisa melindunginya dari angin dan hujan dan melindunginya dari serangan binatang iblis. Dia duduk bersila di atas batu kilangan dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia diam-diam berkultivasi. Kian Yue mengecilkan tubuhnya menjadi seukuran anak kucing dan kembali ke kantong brokat seratus harta karun untuk beristirahat. Malam ini, dia akan beristirahat di sini untuk bermalam dan melanjutkan perjalanannya ke esokan paginya. Lagipula dia punya banyak waktu. Dia tidak terburu-buru. Bepergian di pegunungan yang luas pada larut malam tidak hanya lambat, tetapi juga sangat berbahaya. Dia pasti akan menarik serangan dari banyak binatang setan. Beristirahat di puncak gunung adalah pilihan paling bijak. Barisan pegunungan sangat sepi di malam hari. Kadang-kadang, raungan binatang iblis terdengar dari jauh. Itu menambah rasa misteri dan bahaya pada malam yang gelap. Langit juga dipenuhi bintang. Cahaya bintang yang redup menyinari dan menutupi sosok Jitian Sing. Pikirannya tenang, dan dia dengan cepat memasuki kondisi kultivasi yang terfokus. Namun, di tengah malam, saat dia sedang berkultivasi, tiba-tiba dia mendengar langkah kaki ringan dari puncak gunung. Dia langsung terbangun. Dia segera berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Dia memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Dari sudut matanya, dia melihat cahaya dingin berkelebat di hutan gelap yang berjarak 100 meter. Dia segera mengenalinya. Itu adalah cahaya dingin dari senjata mistik. 273. Jitian Sing menjadi sangat waspada setelah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera merasakan ada beberapa seniman bela diri di hutan gelap. Mereka semua dipersenjatai dengan pisau tajam dan mendekatinya dengan niat yang tidak diketahui. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sosoknya melintas saat dia melompat dari batu kilangan dan bergegas menuruni gunung tanpa ragu-ragu. Di pegunungan yang sunyi dan tak berpenghuni ini, dia harus waspada terhadap praktisi bela diri yang tiba-tiba muncul dengan niat yang tidak diketahui. Us! Jitiansing menggunakan langkah tanpa bayangan dan meninggalkan ruang terbuka dalam beberapa kedipan. Dia bergegas ke hutan lebat. Dia berlari cepat melewati hutan dan bergegas ke kaki gunung. Dia ingin meninggalkan tempat yang merepotkan ini secepat mungkin. Saat dia meninggalkan ruang terbuka, para seniman bela diri di hutan mengeluarkan beberapa raungan yang dalam dan mengejarnya. Swoosh! Swoosh! Satu demi satu, sosok hitam melintasi ruang terbuka dan batu kilangan. Mereka seperti hantu di malam hari, mengejar Jitiansing secepat angin. Masing-masing bayangan hitam memegang pedang berkilau di tangan mereka, yang bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Ada total 10 seniman bela diri dalam kelompok ini. Mereka memiliki ketinggian yang berbeda, tetapi aura mereka semuanya tajam dan kuat. Mereka samar-samar memancarkan aura pembunuh. Lebih penting lagi, setiap seniman bela diri berada di alam pemahaman mistik. Kecepatan mereka berlari menembus hutan bahkan lebih cepat dari Jitiansing. Sembilan dari mereka berpakaian hitam. Hanya pemimpin kekar yang mengenakan jubah biru. Dia memimpin dan berlari dengan sekuat tenaga. Matanya tertuju pada sosok Jitiansing di depannya. Wajahnya sangat suram, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan niat membunuh. Bajingan kecil sialan, aku tidak berharap kamu begitu waspada. Namun, mari kita lihat kemana anda bisa melarikan diri di pegunungan yang luas ini. Dia meraung dengan dingin. Pembuluh darahnya menonjol saat dia mencengkeram pedangnya dengan erat. Dia mengerahkan banyak kekuatan. Lagi pula, dia telah menunggu hari ini terlalu lama. 15 menit berlalu dengan cepat. Kelompok itu mengejar Jitiansing ke kaki gunung. Saat ini, kedua pihak masih berjarak 100 meter. Jitiansing tidak melambat sedikitpun. Dia berlari dengan gila-gilaan melalui hutan di kaki gunung, dan jarak di antara mereka semakin besar. Melihat situasi ini, pria berjubah biru itu dengan tegas memberi perintah. Duan Ming, anda dan tiga bersaudara yang terbaik di Qingbong akan mengejar bajingan kecil itu dengan sekuat tenaga. Anda harus menghentikannya. Di antara pria berpakaian hitam yang mengikuti di belakangnya, seorang pria parubaya kurus dengan tatapan dingin langsung berkata, Ya Tuan. Setelah itu, pria kurus itu memimpin ketiga pria berbaju hitam itu dan tiba-tiba melesat ke arah Jitiansing. Jitiansing bola balik melewati hutan lebat, dengan gesit melintasi lapisan parit dan rintangan saat dia berlari menuju gunung di depannya. Ekspresinya muram dan suram, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Bajingan sialan, sebenarnya ada sepuluh ahli mengejar saya. Siapakah orang-orang ini? Sebelum dia bisa mengetahuinya, langkah kaki di belakangnya menjadi semakin tergesa-gesa. Dia berbalik dan melirik ke belakang. Dia melihat empat pria berbaju hitam bergerak dengan gesit melewati hutan. Mereka mendekatinya dengan cepat seperti hantu. Keempat pria itu sangat cepat. Hanya dalam 15 menit singkat, mereka telah menyusulnya. Akhirnya, di sungai di kaki gunung, keempat pria berpakaian hitam itu menyusulnya dan mengepungnya. Jitiansing tidak bisa lagi melarikan diri. Dia harus berdiri di tepi sungai, mengeluarkan pedang naga hitam dari cincin luar angkasa, dan memegangnya erat-erat di tangannya. Dia menatap dingin keempat pria berpakaian hitam dan bertanya dengan suara rendah, Siapa kalian? Kenapa kamu mengejarku? Keempat pria berpakaian hitam itu menyebar dan perlahan berjalan mengelilinginya. Pedang di tangan mereka bersinar dengan cahaya dingin, dan tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Di hadapan pertanyaan Jitiansing, keempat pria itu tanpa ekspresi dan tidak membuka mulut untuk menjawab. Jitiansing mengerutkan kening. Matanya melihat melewati empat pria berpakaian hitam dan ke dalam hutan tidak jauh. Dia bisa menebak bahwa keempat pria berpakaian hitam itu pasti pembunuh. Pemimpin yang sebenarnya belum tiba. Benar saja, setelah beberapa saat, pria berjubah biru itu bergegas keluar dari hutan bersama lima pria berpakaian hitam dan bergegas ke tepi sungai. Sembilan pria berpakaian hitam mengepung Jitiansing. Mereka semua memegang pedang tajam senjata hitam di tangan mereka, dan tubuh mereka penuh dengan niat membunuh. Pria berjubah biru itu berjalan cepat ke lapangan. Jitiansing, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Kita bertemu lagi. Ketika Jitiansing mendengar suara familiar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya menjadi suram dan rumit. Dia memandang pria berjubah biru itu dengan tak percaya dan bertanya dengan suara rendah, Ling Sihai. Ini kamu. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Ling Sihai di alam bintang kuno. Selain itu, Ling Sihai telah membawa sembilan ahli mistik komprehending untuk mengejarnya. Jelas, ini sudah direncanakan sebelumnya. Ling Sihai menyeringai dan mengungkapkan seringai jahat. Dia berkata dengan suara rendah, Jitiansing, Anda membunuh putri saya, Yunfei. Aku harus membalaskan dendamnya. Jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Kamu pikir kamu akan aman setelah meninggalkan kota kekaisaran dan memasuki sekte pilar langit. Bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung dunia, aku akan mencabut nyawa anjingmu. Untuk berurusan denganmu, aku memasuki Flame Spirit City sebulan yang lalu dan membuat pengaturan. Aku tidak berharap kamu mencari kematianmu sendiri dengan memasuki Flame Spirit City. Itu adalah kehendak surga. Bahkan surga membantu saya. Setelah mendengar kata-kata Ling Sihai, Jitiansing akhirnya mengerti. Jadi begitu. Ayah memberitahu saya dalam suratnya bahwa Ling Sihai diam-diam telah meninggalkan kota kekaisaran-kota kekaisaran awan hijau. Jadi dia diam-diam menyelinap ke alam bintang kuno. Ling Sihai merekrut sembilan pembunuh ini di Flame Spirit City. Sejak aku meninggalkan Flame Spirit City, mereka mengikutiku sampai ke sini. Setelah memahami keseluruhan ceritanya, dia mencengkeram pedang naga hitam rat-rat dengan kedua tangannya. Energi sejati di tubuhnya beredar dengan cepat, penuh dengan niat bertarung dan niat membunuh. Ling Sihai, apakah Anda percaya atau tidak, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Aku tidak membunuh Yunfei. Meskipun ini adalah kebenaran, bagaimana Ling Sihai bisa mempercayainya? Jitiansing, kamu bajingan kecil, kamu akan mati dan kamu masih ingin menyangkalnya. Pergi, robek bajingan kecil ini menjadi berkeping-keping dan bakar tulangnya menjadi abu. Ling Sihai meraung dengan niat membunuh dan memberi perintah. Kesembilan pria berpakaian hitam itu mengacungkan pedang mereka tanpa ragu, menggunakan gerakan membunuh yang kuat untuk mengepung Jitiansing. Jitiansing berharap Ling Sihai tidak akan mempercayainya, jadi dia tidak membuang kata-kata lagi. Dengan dentang, dia menghunus pedang naga hitam dan melakukan serangan balik. Mengaung. Saat pedang naga hitam terhunus, itu menyala dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Itu menebas cahaya pedang sepanjang 5 meter yang sepertinya membelah langit dan bumi. Dua pria berpakaian hitam yang paling dekat dengan Jitiansing dan di depan tidak memiliki ruang untuk menghindar dan langsung diserang oleh pedang naga hitam. Bang. 274. Setelah pedang naga hitam terhunus, itu akan terasa darah. Pancaran pedang yang menyilaukan dan citra ilusi naga ilahi adalah serangan terkuat dari pedang naga hitam. Kedua pria berbaju hitam itu sama-sama berada di LV 5 Alam Tongsuan. Mereka juga pembunuh yang berjalan di ambang kematian sepanjang tahun. Meskipun mereka berhati-hati dan memiliki pengalaman tempur yang kaya, mereka masih tidak dapat memblokir serangan terkuat dari pedang naga hitam. Ini mungkin pepatah, satu orang kuat bisa mengalahkan 10 orang ahli. Luka panjang dan sempit tertinggal di dada mereka oleh cahaya pedang. Tulang putih terbuka, dan darah merah gelap menyembur keluar dari lukanya. Beruntung mereka tidak mati di tempat. Mereka hanya bisa berbaring di tanah dan berkedut, tidak bisa bertarung lagi. Segera setelah kedua belah pihak bertukar pukulan, Jitiansing melakukan serangan yang menghancurkan bumi dan melukai kedua pembunuh di tempat. Ling Sihai dan tujuh pembunuh lainnya terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa ini adalah serangan yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri Tongsuan Rilem LV 3. Sementara semua orang masih linglung, Jitiansing memimpin serangan dengan pedangnya. Dia melepaskan semua potensinya untuk melakukan ilmu pedang dan membuat cahaya pedang yang mempesona di seluruh langit. Desir-desir-desir. Dua belas lampu pedang dingin menyebar di langit malam, berhamburan seperti kipas ke arah pembunuh berpakaian hitam di sekitarnya. Para pembunuh segera sadar dan tidak berani meremehkan Jitiansing lagi. Mereka mati-matian bertahan dan melakukan serangan balik. Bang-bang-bang. Pancaran pedang dan pancaran pedang bertabrakan dengan keras di langit malam, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan meledakan energi Ki yang keras dan mengamuk. Serangan Jitiansing diblokir, dengan ganas. Lusinan pancaran pedang dan pancaran pedang menyelimuti dirinya. Dia tiba-tiba dalam situasi hidup atau mati. Keinginannya untuk hidup meledak dan potensi seni bela dirinya meledak lagi. Dia mati-matian melambaikan pedangnya untuk memblokir dan membunuh. Asal-asli dalam tubuhnya didorong hingga batasnya, melonjak melalui meridiannya dan dengan keras mencuci dan menyempurnakan titik akupuntur aperturnya. Hanya dalam sepuluh napas, acu poin aperture kedua dari sword vein ketiganya berhasil disempurnakan. Tentu saja, Jitiansing benar-benar fokus untuk melawan para pembunuh berpakaian hitam dengan sekuat tenaga, jadi dia tidak menyadarinya. Dia menggunakan langkah tanpa bayangan untuk mencapai kecepatan maksimumnya, berkedip dan menghindari pancaran pedang dan pancaran pedang. Ling Sihai dan tujuh pembunuh berpakaian hitam semuanya melancarkan serangan sengit dengan niat membunuh. Setiap gerakan dan setiap gaya merupakan pukulan fatal. Ketujuh pembunuh berpakaian hitam ini jelas sering bertarung bersama dan telah membentuk pemahaman diam-diam satu sama lain. Mereka bahkan telah berlatih teknik pedang serangan gabungan yang sangat indah. Tujuh dari mereka mengepung Jitiansing dan menyerangnya dengan ganas. Mereka maju dan mundur dengan tertib, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Serangan mereka seperti gelombang badai, dan kekuatan mereka semakin kuat. Jitiansing merasakan semakin banyak tekanan, dan situasinya menjadi semakin berbahaya. Dia bisa mati di tempat kapan saja. Kedua belah pihak bertarung sengit di sisi sungai yang bergelombang. Sosok mereka berkedip bola bali dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk dilihat mata. Ding-ding dang-dang, suara pedang bertabrakan tidak ada habisnya, dan pedang ki yang keras serta angin kencang terus menyebar ke segala arah. Tanah di tepi sungai tertutup pasir dan pasir, yang juga diaduk oleh angin dan pedang ki. Itu seperti hujan lebat. Seiring waktu berlalu, stamina Jitiansing berangsur-angsur melemah, dan dia dipukuli hingga babak belur. Dia telah bertukar ratusan jurus dengan Ling Sihai dan yang lainnya. Asal aslinya sangat dikonsumsi. Dia berkeringat di mana-mana dan wajahnya sepucat kertas. Meskipun dia memiliki dasar yang dalam dan teknik pedang yang sangat bagus, menggunakan pedang naga hitam untuk menikam beberapa pembunuh. Tapi para pembunuh itu sangat berpengalaman dan selalu dengan cerdik menghindari poin vital mereka. Para pembunuh hanya terluka ringan dan masih mempertahankan kekuatan tempur mereka. Cedera Jitiansing lebih serius. Dia telah menderita enam luka pedang. Pakaian di dada dan punggungnya sobek, memperlihatkan luka mengerikan yang terus-menerus mengeluarkan darah merah tua. Terutama lubang berdarah di pinggangnya. Itu adalah serangan diam-diam oleh Ling Sihai ketika dia melawan serangan para pembunuh. Namun, dalam pertarungan yang tragis dan berbahaya ini, dia telah sepenuhnya merangsang potensinya dan menyempurnakan enam titik akupuntur Aperture. Sekarang vena pedang ketiganya telah menyempurnakan tujuh titik akupuntur bukaan. Dia hanya membutuhkan satu lagi untuk mencapai eleve empat dari alam tongsuan. Jitiansing, Anda berada di ambang kematian. Apakah Anda masih ingin melawan dengan keras kepala? Ling Sihai memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangannya dan menatapnya dengan kebencian. Dia berteriak dengan wajah ganas, berlututlah dan terima kematianmu. Bayar dengan nyawamu untuk putriku Yunfei. Jitiansing mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan ketujuh pembunuh itu dan meraum dengan suara rendah, Ling Sihai. Bermimpilah. Akhirnya, dia mati-matian mengayunkan pedangnya dan memaksa ketiga pembunuh itu mundur. Memanfaatkan kesempatan ini, dia segera menyingkirkan pedang naga hitam dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pancaran pedang besar untuk melakukan gerakan pamungkas teknik pedang bintang terbang. Kilat naga merah. Pancaran pedang emas sepanjang dua meter itu terbakar dengan api kemasan. Seperti naga emas, ia dengan ganas menyerang ketiga pembunuh berbaju hitam. Bang! Dalam suara yang memekakan telinga, dua pembunuh berbaju hitam tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung terhempas oleh Crimson Dragon Flesh. Pedang di tangan mereka terlempar dan jatuh ke sungai yang begelombang. Dada dan perut mereka dipotong dengan luka selebar dua jari. Potongan-potongan organ dalam dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari luka dan ditaburkan di tepi sungai, mengeluarkan bau darah yang menyengat. Setelah keduanya jatuh ke tanah, mereka berguling beberapa kali dan berhenti bergerak. Jelas, mereka berhenti bernapas dan mati di tempat. Hanya lima dari tujuh pembunuh yang tersisa. Sebuah celah segera robek di pengepungan. Ling Sihai dan kelima pembunuh itu tertegun sejenak. Mereka dikejutkan oleh Crimson Dragon Flesh yang menyilaukan dan menakutkan. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing membuat keputusan cepat untuk menerobos celah dan melarikan diri ke hulu di sepanjang tepi sungai. Dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya, dan dia dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk saat dia berlari dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, dia berlari lebih dari 10 meter dan mengebor ke dalam hutan lebat. Ling Sihai dan para pembunuh kembali sadar dan segera mengejarnya dengan teriakan marah. Namun, Ling Sihai hanya membawa empat pembunuh dan terus mengejar Jitiansing. Masih ada satu pembunuh berbaju hitam yang harus tetap tinggal untuk menangani mayat kedua pembunuh itu dan merawat kedua temannya yang terluka parah. Kedua belah pihak memulai pengejaran lagi. Di bawah tirai malam di hutan, mereka mati-matian berlari bola balik. Jitiansing bermandikan keringat dan terengah-engah saat dia berlari. Kekuatan fisiknya terus menurun dan matanya menjadi sedikit kabur. Namun, dia masih mengertakan gigi dan bertahan, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Dia berlari dengan liar selama dua jam, melintasi beberapa gunung, dan akhirnya menyingkirkan Ling Sihai dan yang lainnya. Saat ini, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia terhuyung-huyung ke dalam gua dan segera jatuh ke tanah, terengah-engah. Setelah istirahat sejenak, dia segera mengeluarkan dua pil penyembuhan dan teruyuan dan meminumnya. Dia juga membalut lukanya. Dia sangat jelas bahwa dia hanya aman sementara. 275 Meskipun Jitiansing sangat mengantuk dan terluka parah, dia sangat membutuhkan perawatan medis. Jika memungkinkan, dia hanya ingin berbaring di tanah dan tidur. Namun, ia harus tetap terjaga dan tidak berani menunda. Setelah hanya mengobati lukanya, dia terus melarikan diri ke kedalaman pegunungan yang luas. Tepat setelah dia meninggalkan gua, Ling Sihai dan yang lainnya mengikuti jejaknya dan mengejarnya dalam waktu kurang dari seratus nafas. Kempat pembunuh berpakaian hitam itu memeriksa gua dan menemukan bekas darah yang belum mengering. Ling Sihai langsung memaki dengan wajah garang dan memerintahkan untuk melanjutkan pengejaran. Kempat pembunuh itu semuanya ahli dalam pengejaran dan pembunuhan. Bahkan jika Jitiansing meninggalkan sedikit jejak, itu tidak akan bisa lepas dari kejaran mereka. Kelima orang itu terus berlari di hutan pegunungan, semakin dekat dan dekat dengan Jitiansing. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam yang gelap berangsur-angsur menghilang. Saat langit cerah dan cahaya merah muncul di langit, Ling Sihai dan yang lainnya sekali lagi menyusul Jitiansing. Saat ini, Jitiansing sedang berlari liar di ngarai besar. Pakaiannya benar-benar basah kuyuk dan diwarnai merah tua oleh noda darah, membuatnya terlihat sangat sengsara dan sengsara. Namun, lukanya telah dibalut dan dirawat, dan dia memoleskan bedak hemostatik dan penyembuh, sehingga lukanya tidak lagi berdarah. Selain itu, pil obat yang diminumnya telah disempurnakan, dan hasil obat yang melonjak membantunya memulihkan 60% dari esensi sejatinya. Ngarai ini terletak di antara dua gunung yang mengjulang tinggi. Lembah itu lembab dan gelap, penuh dengan segala jenis bunga dan rumputan aneh, serta lapisan tanaman merambat dan duri. Di pagi hari, ngarai dipenuhi kabut pagi, dan ada embun yang berkilauan di antara bunga dan dedaunan. Bunga berwarna-warni, bermekaran dengan tenang di lembah, terlihat sangat indah. Tapi Jitiansing sedang tidak ingin menghargai pemandangan. Dia melewati semak-semak dan bunga secepat angin, membuat suara, tidak jauh di belakangnya, sekitar 100 meter jauhnya, Ling Sihai dan empat pembunuh berpakaian hitam sedang mengejar, membawa pedang dan pedang. Mereka berlima berlari mendekat, membawa serta hembusan angin, meniup bunga dan dedaunan kemana-mana. Seperempat jam kemudian, Jitiansing bergegas ke kedalaman ngarai. Ini sudah menjadi dasar lembah. Dinding gunung yang lurus dan curam menghalangi jalannya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Ada tebing di kiri, kanan, dan di depannya. Tebing-tebing itu ditutupi lumut licin dan lapisan tanaman merambat. Tanah lunak di sekitarnya ditutupi dengan rumput liar yang tingginya setengah dari seseorang, serta bunga liar dan pohon kecil dengan warna berbeda. Di belakangnya, Ling Sihai dan keempat pembunuh itu bergegas secepat kilat. Selain mundur dari ngarai ke arah dia datang, tidak ada cara lain baginya untuk melarikan diri. Berengsek, ini jalan buntu. Jitiansing diam-diam mengertakkan gigi dan mengutuk dengan suara rendah, matanya melonjak dengan cahaya yang tajam. Pada saat yang sama, Ling Sihai dan keempat pembunuh berpakaian hitam itu bergegas maju dan mengepungnya. Tubuh semua orang sedikit gemetar saat mereka terengah-engah. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Mencengkeram pedang dan pedang mereka, mereka menatap Jitiansing dan diam-diam menyesuaikan nafas mereka. Bajingan kecil, mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Ling Sihai mencengkeram pedang birunya dan menatap tajam ke arah Jitiansing. Dia mengertakkan giginya dan berteriak, bahkan surga ingin membunuhmu. Hidupmu ditakdirkan untuk berakhir, jadi mengapa kamu belum menyerah? Jitiansing tanpa ekspresi, mencengkeram erat pedang naga hitam, seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Dia diam-diam berkomunikasi dengan naga hitam kecil dengan perasaan spiritualnya dan dengan serius bertanya, naga hitam kecil, apakah kamu masih bisa bertahan? Pedang naga hitam berkomunikasi secara telepati, Jitua, dalam pertempuran sebelumnya, aku menghabiskan terlalu banyak energiku. Aku hanya memiliki 40 persen tersisa, jadi aku tidak dapat mengubah kembali ke tubuh asliku dan membawamu keluar dari ngarai ini. Tapi, aku masih bisa bertahan dan bertarung denganmu sekali lagi. Setiap kali pedang naga hitam terhunus, hantu naga ilahi adalah serangan yang paling kuat dan mempesona. Untuk dapat melepaskan serangan yang begitu menakjubkan, kekuatan Jitiansing tidak diragukan lagi dibutuhkan, tetapi itu terutama menghabiskan energi naga hitam kecil. Selain itu, Jitiansing sebelumnya telah menggunakan pedang naga hitam untuk bertarung dalam pertempuran berdarah dengan para pembunuh untuk waktu yang lama. Energi naga hitam kecil terus dikonsumsi dan menurun, dan sekarang hanya tersisa sekitar 40 persen. Mendengar jawabannya, Jitiansing diam-diam bergumam di dalam hatinya, karena itu masalahnya, maka hari ini aku hanya bisa bertarung dengan membelakangi sungai. Dia mengambil keputusan, matanya melonjak dengan cahaya dingin saat dia menatap Ling Sihai dan berteriak dengan suara yang dalam, Ling Sihai. Mari selesaikan dendam di antara kita hari ini. Ling Sihai mengungkapkan senyum sinis dan meraung dengan niat membunuh, hanya kepala dan darahmu yang bisa menghilangkan kebencian. Pergilah ke neraka. Membunuh. Mengikuti perintahnya, empat pembunuh berpakaian hitam mengayunkan pedang mereka dan menyerang Jitiansing dengan niat membunuh, melancarkan pengepungan. Wuss. Lebih dari selusin lampu pedang yang menyilaukan dan bayangan pedang menebas ke arah Jitiansing dari empat arah, meledak dengan energi yang dahsyat. Ling Sihai juga bergabung dalam pertempuran, mengayunkan pedangnya dan menggunakan teknik pedang tertingginya, mengeluarkan enam sinar pedang yang menyerang titik vital Jitiansing. Jitiansing segera dalam bahaya dan akan kehilangan nyawanya. Pada saat kritis ini, hatinya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk hidup. Dipenuhi dengan kengganan, dia mati-matian mengayunkan pedangnya dan menggunakan teknik pedang tertingginya untuk melancarkan serangan balik. Pedang bersinar dan pedang bersinar bertabrakan dengan keras di udara, menghasilkan suara keras dari logam yang berbenturan. Dentang-dentang-dentang Jitiansing terguncang kembali di tempat, tubuhnya gemetar dan berdarah. Pedang naga hitam di tangannya hampir lepas dari tangannya. Aura naga hitam kecil menjadi semakin lemah, dan kekuatan niat pedangnya juga terus melemah. Jitiansing mengayunkan pedangnya dan bertukar beberapa pukulan dengan Ling Sihai dan yang lainnya, tapi kemudian dia dipukul di punggung, darah mengalir keluar dari lukanya. Pedang naga hitam sangat lemah dan tidak bisa lagi bertarung. Namun, Ling Sihai dan yang lainnya menjadi lebih berani dan ganas saat mereka bertarung, melancarkan serangan sengit dengan niat membunuh. Pada saat kritis ini, Jitiansing hanya bisa menyingkirkan pedang naga hitam dan menggunakan teknik pedang bintang terbang. Dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan embryo pedang, mengarahkan tiga cahaya pedang emas untuk menyerang empat pembunuh berpakaian hitam. Seribu pedang bulu. Tiga pedang bersinar segera terbagi menjadi sembilan, menusuk titik vital dari empat pembunuh dari berbagai sudut yang rumit. Wuss! Hanya dalam lima nafas, sembilan pedang bersinar menusuk hampir seribu kali dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Area dalam radius 10 meter dipenuhi dengan cahaya pedang emas, menjadi menyelokan dan dipenuhi dengan pedang ki. Teknik pedang yang begitu indah segera mengubah ekspresi keempat pembunuh saat mereka mengayunkan pedang mereka untuk memblokir dengan ngeri. Namun, mereka tidak bisa memblokir sama sekali. Titik vital mereka terkena pedang yang bersinar satu demi satu, dan darah terus-menerus menyembur keluar. Setelah lima nafas, langit yang penuh dengan pedang bersinar dan sembilan pedang bersinar menghilang. Keempat pembunuh berbaju hitam itu dipenuhi luka dan lubang berdarah. Mereka telah ditusuk menjadi saringan. Tiga dari mereka jatuh ke tanah di tempat, tubuh mereka hancur berantakan dan aura mereka terputus. Yang terakhir tidak jatuh, tetapi dia juga terluka parah dan diambang kematian. Darah terus-menerus keluar dari mulut dan hidungnya, dan tubuhnya diambang kehancuran. 276. Tubuh Lingsihai bergetar, dan wajahnya pucat pasi. Ketika dia meninggalkan Flame Spirit City, dia penuh percaya diri dan berpikir bahwa dia pasti akan berhasil. Bahkan jika kecepatan pertumbuhan Jitian Sing mengejutkan, dia pasti akan bisa membunuhnya dengan sembilan ahli ranah Mystic Comprehending. Namun, ketika dia bertarung dengan Jitian Sing, dia menyadari betapa menakutkannya potensi Jitian Sing. Kesembilan pembunuh berpengalaman semuanya setidaknya berada di level lima dari ranah Mystic Comprehending. Namun, para pembunuh ini terbunuh atau terluka oleh Jitian Sing, dan mereka semua kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sekarang, dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk menghadapi Jitian Sing sendirian. Ketika dia melihat tatapan membunuh Jitian Sing, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan sedikit penyesalan melintas di hatinya. Dia tidak menyesal datang ke Star Ancient Realm untuk membalas dendam pada Jitian Sing. Dia hanya menyesal telah meremehkan Jitian Sing dan tidak merekrut pembunuh yang lebih kuat. Jitian Sing menatapnya dengan dingin dan perlahan melangkah maju. Dia berkata dengan suara rendah, Ling Si Hai, giliranmu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri. Ling Si Hai berada di LF4 dari ranah Mystic Comprehending dan sangat dekat dengan LF5. Jitian Sing, di sisi lain, telah berhasil menyempurnakan titik akupuntur lain dalam pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, dia telah memurnikan delapan titik akupuntur di urat pedang ketiga dan secara alami naik ke LF4 dari alam Mystic Comprehending. Hasil dari pertarungan berdarah ini sudah diputuskan. Ketika Ling Si Hai melihat Jitian Sing mendekat, dia langsung mundur dengan ekspresi jelek. Dia memegang pedang hijau itu erat-erat dengan kedua tangan dan berteriak dengan keras, Jitian Sing. Hentikan, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Aku percaya padamu, Yun Fei tidak dibunuh olehmu, pasti ada kesalahpahaman. Hentikan sekarang, saat aku kembali dan menyelidikinya, aku pasti akan membersihkan namamu. Tidak ada keraguan bahwa Ling Si Hai ketakutan. Dia sebenarnya setuju dengan kata-kata Jitian Sing dan memohon belas kasihan secara terselubung. Jitian Sing tiba-tiba mencibir dan berkata dengan bercanda, Ling Si Hai, kamu akhirnya percaya bahwa Ling Yun Fei tidak dibunuh oleku. Saya bersedia, tentu saja, saya percaya Anda. Ling Si Hai menahan amarah dan penghinaannya dan menganggup berulang kali. Jitian Sing mencibir, He he, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya Jiling yang secara pribadi membunuh Ling Yun Fei dan menjebaku. Ling Si Hai tertegun sejenak, tampaknya tidak dapat mempercayai fakta ini. Namun, untuk bertahan hidup, dia menganggup tanpa ragu dan berkata, benar. Aku juga curiga. Jitian Sing, karena ini adalah kesalahpahaman, tolong biarkan aku pergi. Aku akan menyelidiki ini dengan saksama. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jitian Sing memotongnya. Tidak dibutuhkan, Jitian Sing dengan dingin berkata, dari saat kamu mengejarku, kamu ditakdirkan untuk mati. Karena kamu sudah tahu yang sebenarnya, maka matilah dengan damai. Begitu suaranya turun, dia tidak memberi kesempatan pada Ling Si Hai untuk berbicara. Dia segera mengaktifkan dua pedang Ki dan menggunakan gerakan kedua dari teknik pedang bintang terbang. Serangan guntur angin. Dua pedang emas besar Ki menebas ke arah Ling Si Hai dari kiri dan kanan. Ki pedang yang menyelaukan dan angin kencang bercampur menjadi petir emas dan langsung menghantam Ling Si Hai. Ledakan. Dengan ledakan yang menggelegar, sosok Ling Si Hai tenggelam dalam cahaya kemasan. Pedang hijaunya terbang keluar dan jatuh ke rumputan tidak jauh dari sana. Lubang selebar tiga meter dibuat di tanah, memercikkan lumpur dan rumput ke seluruh langit. Suara memekakan telinga bergema dinarai untuk waktu yang lama. Ling Si Hai dimutilasi para oleh Wind and Thunder Strike. Tubuhnya jatuh ke dalam lubang besar, dan separuh tubuhnya terkubur oleh tanah yang jatuh dari langit. Semuanya sudah berakhir. Seperti yang dikatakan Jitian Singh, dendam antara dia dan keluarga Ling benar-benar diselesaikan. Lembah itu sunyi, dan hanya bau darah yang memenuhi udara dengan tenang. Ling Si Hai sudah mati, dan tiga dari empat pembunuh yang dia bawa juga mati. Pembunuh yang beruntung tidak mati, jatuh ke tanah berlumuran darah dan jatuh koma. Jitian Singh terhuyung-huyung, mengambil pedang di tanah, dan menusuk tenggorokan si pembunuh. Setelah melakukan semua ini, dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Seluruh tubuhnya lemas saat ia duduk di rumput, terengah-engah diam-diam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kekuatan fisiknya pulih sedikit. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin luar angkasa dan meminumnya. Waktu berlalu dengan tenang, dan kabut pagi di ngarai berangsur-angsur menghilang. Matahari terbit perlahan, memercikkan sinar matahari kemasan ke lembah. Sekitar dua jam kemudian, Jitian Singh menggunakan energinya untuk menekan lukanya, dan esensi sejatinya juga sedikit pulih. Dia hanya mengobati lukanya, dan kembali ke arah dia datang, meninggalkan ngarai yang dalam. Setelah dia jauh dari ngarai, dia benar-benar aman. Pada siang hari, dia menemukan gua yang terpencil dan kering di pegunungan dan menetap untuk sementara waktu. Dia menghabiskan dua jam untuk mengatur formasi di pintu masuk gua. Kemudian, dia duduk bersila di dalam gua dan diam-diam menggunakan energinya untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya. Malam pengejaran dan pembunuhan ini telah sangat merusak esensi sejatinya, dan luka-lukanya sangat parah. Dia hanya bisa tinggal di gua untuk menyembuhkan lukanya, dan melanjutkan perjalanannya setelah kekuatannya pulih. Dua hari berlalu dengan cepat. Pada pagi hari ketiga, Ji Tian Xing menyelesaikan perawatannya dan membuka matanya. Setelah dua hari pemulihan, dia mengonsumsi empat pil kelas atas tingkat hitam dan akhirnya memulihkan esensi sejatinya. Adapun cedera internalnya, ia telah pulih 60-70 persen, dan itu tidak mempengaruhi pergerakannya untuk saat ini. Namun, luka pedang di tubuhnya telah meninggalkan banyak bekas luka, yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Setelah fajar, Ji Tian Xing meninggalkan gua dan membangunkan Qian Yue di kantong Brokat 100 Harta Karun. Setelah beristirahat selama dua hari, Qian Yue telah memulihkan 80 persen hingga 90 persen kekuatannya, dan membawanya ke langit untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Pegunungan Kabut Tersembunyi. Malam itu, Qian Yue membawa Ji Tian Xing melintasi ribuan gunung dan sungai, dan mereka akhirnya tiba di Pegunungan Kabut Tersembunyi setelah terbang hampir seribu mil. Bahkan pada siang hari, Pegunungan Kabut Tersembunyi diselimuti lapisan kabut, sehingga sulit untuk melihat apapun. Saat itu larut malam, dan kabut di Pegunungan semakin tebal dan lebih misterius serta berbahaya. Ji Tian Xing tidak terburu-buru memasuki Pegunungan Kabut Tersembunyi, dan dia meminta Qian Yue untuk berhenti di pintu masuk ngarai. Qian Yue, Pegunungan Kabut Tersembunyi sangat berbahaya, dan tidak cocok untuk dimasuki pada malam hari. Kita akan beristirahat di ngarai ini malam ini, dan kita akan masuk besok pagi. Qian Yue melakukan apa yang diperintahkan dan mendarat di pintu masuk ngarai. Ia mengecilkan tubuhnya menjadi seukuran anak kucing, dan ia kembali ke kantong brokat seratus harta karun untuk beristirahat. Ji Tian Xing berdiri di pintu masuk ngarai, dan dengan bantuan cahaya redup bintang di langit malam, dia melihat sekeliling dan mengamati sekelilingnya. Ngarai tempat dia berada adalah salah satu pintu masuk ke Pegunungan Kabut Tersembunyi, dan ngarai itu diselimuti kabut tebal yang tidak menghilang selama bertahun-tahun. 277 Ngarai itu gelap dan sunyi. Bahkan tidak ada hembusan angin. Kadang-kadang, sinar cahaya bintang akan menyinari ngarai melalui celah kabut. Ji Tian Xing duduk di atas batu hitam, memegang buku kuno hitam itu dan membacanya dengan cermat. Sebelumnya, dia sudah membolak-balik isi buku kuno itu berkali-kali. Dia menatap beberapa halaman terakhir buku itu. Masih ada sudut halaman yang robek, dan samar-samar dia bisa melihat sebaris kata kecil. Danau bulan Purnama, aura benda suci telah muncul di sana. Itu hanya beberapa kata, tetapi mengandung informasi penting. Ketika dia melihat kata-kata ini, dia memutuskan untuk menyelidiki dan datang ke pegunungan kabut tersembunyi sendirian. Menurut baris kata-kata dalam buku kuno ini, dia dapat menyimpulkan bahwa yang disebut aura benda ilahi harus mengacu pada manik bintang surgawi. Aura manik bintang surgawi telah muncul di danau bulan Purnama sebelumnya. Setelah dia mendapatkan peta pegunungan kabut tersembunyi, dia dengan hati-hati memeriksa rute dan lokasi yang ditandai di peta. Di kedalaman pegunungan kabut tersembunyi, memang ada tempat yang disebut Danau Bulan Purnama. Dari ngarai di mana dia sekarang ke Danau Bulan Purnama, dia harus melewati lebih dari setengah pegunungan kabut tersembunyi dan setidaknya tujuh hingga delapan daerah berbahaya. Setelah sekian lama, Jitiansing menutup buku itu. Matanya dipenuhi dengan antisipasi saat dia bergumam pelan, saya harap saya berhasil menemukan keberadaan Heavenly Starbed. Risiko saya tidak sia-sia. Dia dengan sungguh-sungguh menyingkirkan buku kuno hitam itu, menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Malam yang sunyi dan panjang akhirnya berlalu. Setelah fajar, Jitiansing mengakhiri kultivasinya. Setelah berkemas, dia berjalan ke ngarai. Ngarai di pagi hari diselimuti kabut tebal, dan lembah dipenuhi dengan aroma bunga dan embun. Jitiansing melangkah melewati rerumputan setinggi lutut, memercihkan tetesan embun yang tak terhitung jumlahnya saat dia berjalan dengan mantap ke kedalaman ngarai. Tanah di ngarai itu lembut dan lembab, dan ditutupi dengan bunga dan semak berwarna-warni. Ada juga banyak buah dengan berbagai ukuran. Jitiansing telah mempelajari koleksi seribu obat sebelumnya, sehingga dia dapat mengidentifikasi ribuan ramuan obat yang umum. Sekilas, dia bisa mengenali bahwa sebagian besar bunga dan semak adalah tanaman obat. Meskipun sebagian besar tanaman obat relatif umum, namun tidak terlalu langka. Jika dia mengumpulkan semua ramuan obat di ngarai, dia bisa menukarnya dengan setidaknya dua atau tiga baturoh. Namun, dia penuh dengan pemikiran untuk menemukan heavenly starbed. Bagaimana dia bisa punya waktu dan waktu luang untuk mengumpulkan tanaman obat? Sekitar 15 menit kemudian, Jitiansing tiba di ujung ngarai. Apa yang muncul di depannya adalah jalan berkerikil yang dalam dan sempit. Jalan itu adalah celah antara dua puncak gunung. Lebarnya hanya sekitar 3 meter, dan terdapat dinding batu yang lurus dan curam di kedua sisinya. Jika seseorang berdiri di jalan dan melihat ke atas, mereka hanya akan dapat melihat sepotong langit. Oleh karena itu, jalur ini disebut Sliver of Sky. Kerikil sering jatuh dari dinding di kedua sisi, menumpuk di tengah jalan, membentuk tumpukan batu yang bergelombang. Jitiansing berdiri di luar pintu masuk One Line Sky dan menatap jalan kecil sejenak sebelum melangkah masuk. Dari manik bintang surgawi dari manik bintang surgawi dari ngarai-ngarai. Dari bintang langit dari ngarai-langit li. Dia melihat bunga berwarna-warni sebesar wastafel. Dia mengira itu adalah bunga biasa dan tidak terlalu memperhatikannya. Namun, ketika dia melewati bunga-bunga besar itu, mereka tampak hidup. Mereka meregangkan leher mereka dan menempel padanya. Bunga besar yang setengah terbuka tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi mulut besar sebesar baskom. Mereka menempel di tubuhnya. Mulut besar itu dipenuhi duri tajam yang tampak seperti deretan gigi. Mereka segera menembus jubahnya, melalui golden suns of armor yang sangat compang camping, dan ke dalam dagingnya. Tubuh Jitiansing bergetar. Dia merasakan sakit dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat. Berengsek. Itu bunga pemakan manusia. Dia bereaksi seketika. Tumbuhan besar dengan akar yang tebal dan bunga yang indah adalah bunga pemakan manusia yang legendaris. Itu adalah monster yang berada di antara binatang dan tumbuhan. Biasanya tidak bergerak dan menyamar sebagai bunga biasa. Itu akan memancarkan gelombang ki spiritual dan aroma untuk menarik mangsa. Begitu mangsa mendekatinya, bunga pemakan manusia akan membuka mulutnya yang berdarah dan membungkus mangsanya dengan rat. Itu akan menggunakan duri tajamnya untuk menembus pertahanan mangsanya dan menggunakan racunnya yang lengket untuk membuat mati rasa dan merusak mangsanya. Belum lagi manusia, bahkan monster dengan tubuh yang kuat akan sulit untuk melarikan diri jika terjerat oleh bunga pemakan manusia. Pada akhirnya, itu akan ditelan dan bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Itu akan menjadi makanan bunga pemakan manusia. Ji Tian Xing menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berjuang sekuat tenaga. Namun, kaki dan pinggangnya dibungkus oleh man-eating flower. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa membebaskan diri. Untung tangannya masih bisa digerakkan. Dia segera mengeluarkan pedang naga hitam dari cincin spasialnya dan menebas bunga pemakan manusia. Desir-desir-desir. Batang hijau tua dari bunga pemakan manusia setebal lengannya. Mereka langsung terpotong oleh pedang naga hitam yang tajam. Racun hijau tua tumpah dan ditaburkan di rumputan. Zizi-zi. Asap putih langsung mengepul dari tanah. Sepetak besar rumputan liar terkorosi menjadi abu hitam. Jika racun ini dituangkan ke tubuh manusia, apa yang akan terjadi? Ji Tian Xing menyaksikan dengan ngeri. Dia dengan cepat melompat mundur untuk menghindari ternoda oleh racun. Meskipun batang bunga pemakan manusia dipotong, vitalitasnya luar biasa kuat. Bunga seukuran baskom masih melilit kaki dan pinggang Ji Tian Xing. Duri masih mengebor ke dalam dagingnya dan menyuntikkan racun. Dia dengan cepat merobek beberapa bunga pemakan manusia dan menggunakan pedang naga hitam untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia kemudian melemparkan mereka ke semak-semak di samping. Dia akhirnya keluar dari bahaya. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Melihat ke bawah ke kaki dan pinggangnya, dia menyadari bahwa ada lubang besar di pakaiannya tempat bunga pemakan manusia telah digigit. Luka-luka itu dipenuhi dengan lubang-lubang kecil. Sebagian besar kulitnya telah berubah menjadi ungu tua. Jelas bahwa dia telah diracuni. Untungnya, dia sudah membeli bubuk penawarnya di Flame Spirit City. Dia dengan cepat menerapkannya pada lukanya. Segera, itu efektif. Mati rasa dan rasa sakit di sekujur tubuhnya menghilang. Aku terlalu ceroboh kali ini. Aku diserang oleh bunga pemakan manusia bahkan sebelum aku memasuki pegunungan kabut tersembunyi. Awal yang buruk. Untungnya, aku bereaksi tepat waktu. Jika racunnya lebih buruk, aku akan lumpuh dan berubah menjadi pupuk bagi bunga pemakan manusia. Setelah mengobati lukanya, Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, penuh menyalahkan diri sendiri. Dia memegang pedang naga hitam dengan erat dan dengan hati-hati melangkah ke langit satu garis. Dia maju dengan hati-hati. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia akhirnya menyadari betapa berbahayanya pegunungan kabut tersembunyi. Di pegunungan ini di mana hanya ada sedikit orang, dia bisa menghadapi bahaya kapan saja. Tidak hanya makhluk hidup, ular berbisa, dan serangga yang mematikan, tetapi bahkan bunga dan semak yang tidak mencolok pun bisa mengancam jiwa. 278. Butuh Jitiansing satu jam untuk melintasi lapisan bebatuan, tapi dia hanya melintasi One Line Sky sepanjang 1,5 mil. Ketika dia keluar dari One Line Sky, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia menjadi lebih luas. Dia benar-benar memasuki pegunungan kabut tersembunyi. Dia berdiri di atas rerumputan yang layu dan melihat sekeliling dengan mata tajamnya untuk mengamati sekelilingnya. Ada kabut tebal di atas kepalanya yang menutupi matahari terbit, menyebabkan sekeliling menjadi agak gelap. Dia melihat hutan yang layu dan membusuk tidak jauh di depan. Pepohonan di hutan jarang, dan sebagian besar berwarna coklat tua. Puncak pohon gundul, dan tidak ada satupun daun hijau yang terlihat. Sekilas, pohon-pohon hitam gundul itu seperti tiang kayu tinggi yang berdiri di atas tanah gersang. Beberapa pohon bengkok dan bengkok, dan pucuk pohon terbelah ke segala arah. Itu tampak suram dan dipenuhi aura kematian kuning yang layu, dan lapisan tebal itu seperti selimut. Daun di lapisan bawah sudah busuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hutan sangat sunyi, dan bahkan tidak ada jejak angin. Daun di tanah tidak bergerak sama sekali. Langit suram dan gelap, menyebabkan udara dipenuhi aura kematian dan kehancuran, menyebabkan hati seseorang terasa berat. Ji Tian Xing menatap hutan layu yang aneh dan mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hutan setelah melintasi langit satu garis ditandai dipetas sebagai hutan kematian. Selain itu, tidak ada informasi lain. Dia tidak mengerti mengapa hutan yang layu dan mati ini disebut hutan kematian. Namun, dia menduga karena daerah ini ditandai dipetas, itu pasti tempat yang berbahaya. Sayangnya, hutan kematian ini adalah tempat yang harus dia lewati untuk sampai ke danau bulan Purnama. Tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Jika dia menghindari hutan kematian ini, dia tidak hanya harus mengambil jalan memutar yang panjang, tetapi dia juga harus masuk ke tempat berbahaya lainnya. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xin mencengkeram pedang naga hitam dengan erat dan berjalan ke dalam hutan. Gerisik, gemerisik, gemerisik. Kakinya menginjak daun kuning yang layu di tanah, yang mengeluarkan suara lembut. Lingkungannya anehnya sunyi, dan dia bisa dengan jelas mendengar langkah kaki dan detak jantungnya sendiri. Ketika dia berjalan ke dalam hutan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa udaranya sangat menindas. Itu dipenuhi dengan rasa busuk dan dingin yang kental. Wajahnya serius saat dia melangkah maju. Tangan kanannya mencengkeram gagang pedang naga hitam dengan erat. Pikirannya tegang, dan hatinya dipenuhi kewaspadaan dan kewaspadaan. Meskipun tidak ada apapun di hutan yang layu selain pohon mati dan daun-daun berguguran, tidak ada yang lain. Namun, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah sepasang mata tak terlihat sedang mengawasinya dalam kegelapan. Intuisi aneh itu membuatnya gelisah, dan dia harus waspada. Ketika dia telah mengambil beberapa ratus langkah dan memasuki kedalaman hutan, tumpukan daun yang jatuh di tepi hutan tiba-tiba bergerak dua kali. Daun yang layu dan menguning diam-diam terbelah ke samping. Tangan kerangka putih ke abu-abuan dengan lima tulang jari melengkung merangkak keluar dari tanah yang lembut dan subur. Tangan kerangka ini berwarna abu-abu gelap, tidak diketahui berapa lama telah terkubur di bawah tanah. Ada beberapa retakan dan celah pada lima tulang jari yang ramping, yang diwarnai dengan lumpur merah tua. Tangan kerangka itu dengan lembut menyingkirkan daun-daun yang layu di tanah dan perlahan-lahan menjulur keluar. Segera setelah itu, kerangka tangan kedua muncul dari tanah dan menyingkirkan daun-daun yang berguguran di tanah. Kedua tangan kerangka itu dengan lembut menggerakkan tanah dan mencoba yang terbaik untuk menjulur keluar, mengeluarkan lengan putih ke abu-abuan dari tanah sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, tanah di antara kedua telapak tangan itu melonjak lebih cepat, mendorong daun-daun yang layu ke samping. Tengkorak putih ke abu-abuan secara bertahap muncul dari tanah, berguncang ke kiri dan ke kanan saat berjuang. Ini adalah tengkorak manusia. Ada lubang seukuran kepalan tangan di bagian atas tengkorak dan beberapa retakan keluar dari lubang itu. Matanya sangat cekung dan dua bola api biru mudah tertanam di kedua lubang itu, persis seperti matanya. Dagunya telah menghilang dan hanya setengah dari mulutnya yang tersisa. Giginya juga tidak lengkap dan terlihat sangat ganas dan menakutkan. Kerangka ini menggunakan telapak tangannya untuk menopang dirinya di tanah dan memutar tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Segera, itu muncul dari tanah. Sebuah lubang tertinggal di tanah dan segera tertutup oleh daun-daun yang berguguran. Kerangka putih ke abu-abuan itu melihat ke kedalaman hutan dan sepertinya bisa melihat sosok Jitiansing. Api biru di matanya terus berkedip-kedip. Kakinya terhuyung-huyung, melangkahi dedaunan yang jatuh di tanah dan mengejar ke kedalaman hutan. Pada saat yang sama, daun-daun yang berguguran di tanah di sekelilingnya mulai melonjak dan terpisah ke samping. Tangan kerangka putih ke abu-abuan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan menyingkirkan daun-daun yang jatuh di tanah. Tak lama, kerangka lengkap atau tidak lengkap merangkak keluar dari tanah satu demi satu. Di rongga mata masing-masing kerangka, ada dua bola api biru muda yang berkelap-kelip dengan cahaya jahat. Beberapa kerangka tinggi dan kekar, beberapa tidak lengkap, lengan atau kaki hilang, beberapa memegang pedang busuk di tangan mereka, dan beberapa kerangka hanya tersisa setengah dari tubuh mereka. Namun, semua kerangka melihat ke kedalaman hutan dan diam-diam membuka mulut mereka, memperlihatkan gigi putih mereka seolah-olah mereka mencibir diam-diam. Ji Tian Xing masih memegang pedang naga hitam dengan erat. Langkah kakinya berat saat dia maju di hutan dan matanya tajam saat dia mengamati sekelilingnya. Pemandangan di sekelilingnya tidak berubah. Itu masih ditutupi dengan pohon-pohon layu berwarna coklat tua dan tanah ditutupi dengan lapisan tebal daun-daun mati. Namun, dia sudah berada di kedalaman hutan. Cahaya bahkan lebih gelap dan udara dipenuhi gumpalan kabut kelabu. Dia hanya bisa melihat seratus meter jauhnya. Segala sesuatu yang lebih jauh ditutupi oleh kabut. Tidak lama kemudian, dia melihat bola cahaya biru muda melayang di kabut abu-abu seratus meter jauhnya. Cahaya itu tampak ringan saat melayang dengan tenang di dalam kabut, terlihat sangat misterius dan aneh. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia melambat dan terus bergerak maju. Ketika dia mendekati bola cahaya biru muda, dia menyadari bahwa itu adalah nyala api seukuran kuku. Saat dia berjalan di depan api biru muda, udara mengalir tanpa terlihat, menyebabkan api biru muda berakselerasi dan naik ke langit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia melihat banyak api biru muda di kabut abu-abu kabur, padat seperti kunang-kunang di malam musim panas. Ini, Pendar. Ji Tian Xing bergumam dengan suara rendah dan sedikit keseriusan muncul di matanya. Dia tahu betul bahwa itu hanya muncul di tempat-tempat di mana mayat dikumpulkan. Ada bola pendar biru muda yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kedalaman hutan. Apakah itu berarti ada banyak sekali mayat yang terkubur di bawah hutan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berteriak dalam hatinya, aku bahkan tidak takut pada orang hidup. Mengapa aku harus takut pada tumpukan mayat? 279. Ji Tian Xing baru saja berjalan seratus langkah ketika dia mendengar suara gemerisik lembut di belakangnya. Suara lembut itu seperti suara sesuatu yang menggigit daun murbe, atau seperti suara angin yang meniup ke daunan. Dia segera berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakang. Namun, dia melihat hutan di belakangnya kosong. Tidak ada yang luar biasa. Lebih jauh lagi, itu diselimuti kabut abu-abu kabur. Dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Dia berpikir bahwa dia terlalu berhati-hati. Dia begitu tegang sehingga dia berhalusinasi, atau dia salah dengar. Dia berbalik dan terus berjalan lebih dalam ke hutan. Namun, dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia mendengar suara gemerisik lembut lagi. Kali ini, dia mendengarnya dengan jelas. Itu jelas bukan halusinasi, juga tidak salah dengar. Dia menoleh dan melihat bahwa tanah tidak jauh di belakangnya tampak tertiup angin sepoi-sepoi. Banyak daun layu dan kuning berguling dengan lembut. Dalam radius beberapa lusin meter, ada lebih dari 20 tempat di mana daunnya secara bertahap menggembung dan berguling. Melihat situasinya, sepertinya ada sesuatu yang mencoba keluar dari tanah. Jitiansing segera mengerutkan kening dan berjalan menuju pohon besar di depannya. Di bawah pohon besar, ada tumpukan daun layu dan kuning berguling-guling, terus menerus terbelah ke samping. Dia bingung. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan pedang naga hitam dan menggunakan ujung pedang untuk mendorong tumpukan daun, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Dengan gemerisik lembut, dedaunan di tanah terdorong menjauh, memperlihatkan area kosong seukuran wastafel dan tanah merah tua. Jitiansing tiba-tiba melihat sepasang tangan kerangka yang lebar dan tebal terentang dari tanah. Itu mencoba yang terbaik untuk berbaring. Ketika dia melihat sepasang tangan kerangka abu-abu, wajahnya langsung berubah. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Dia dengan cepat memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa di antara dedaunan yang bergulung di sekelilingnya, ada tulang putih yang mencuat. Hanya dalam beberapa napas pendek, sepasang tangan kerangka di depannya telah benar-benar keluar dari tanah. Tidak hanya itu, ada juga tengkorak besar yang telah dibor keluar dari dalam tanah. Matanya berkedip-kedip dengan api hantu, dan itu menatap ke arahnya. Tengkorak ini sangat besar, itu tidak terlihat seperti tengkorak manusia. Itu lebih mirip kerangka binatang iblis. Berengsek, memang ada banyak tulang putih yang terkubur di bawah tanah. Mereka akan keluar. Ji Tian Xing mengeluarkan geraman rendah yang penuh dengan keterkejutan. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas tengkorak di bawah kakinya. Ledakan. Dengan suara teredam, pedang naga hitam menghancurkan tengkorak itu, mengubahnya menjadi tumpukan pecahan tulang yang berserakan di daun-daun layu di tanah. Meski tengkoraknya telah hancur, gerakan mayat itu tidak terpengaruh sama sekali. Kedua telapak tangan dan tubuhnya berputar ke kiri dan ke kanan, mempercepat pendakiannya dari tanah. Apa-apaan, jangan bilang dia tidak bisa dibunuh. Ji Tian Xing menyipitkan matanya dan mengutup dengan ekspresi muram. Dia tidak membuang waktu, juga tidak peduli dengan mayat di sekitarnya yang merangkak keluar dari tanah. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas ke kedalaman hutan. Namun, tampak waspada. Suara gemerisik ringan datang dari segala arah. Satu demi satu, kerangka abu-abu pucat mendorong daun-daun yang jatuh di tanah dan berjuang untuk merangkak keluar. Dalam kabut abu-abu kabur, semakin banyak api biru pucat muncul. Mereka melayang dengan gemetar dan terus-menerus mendekatinya. Ketika api biru pucat mendekat, Ji Tian Xing melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah api berpendar yang melayang di udara, tetapi mata kerangka. Semua jenis kerangka putih menyerbu dari segala arah. Mereka menggerakkan kaki kerangka mereka dan melaju ke arahnya. Sekilas, dia tahu bahwa hanya sebagian kecil dari kerangka putih itu milik prajurit manusia. Kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis besar. Beberapa kerangka sudah lengkap. Dia samar-samar bisa mengetahui jenis binatang iblis apa mereka sebelum mereka dilahirkan. Namun, sebagian besar kerangka itu rusak dan tidak lengkap. Beberapa dari mereka kehilangan lengan dan kaki. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki kepala. Ada juga beberapa kerangka yang hanya tersisa setengah dari tubuhnya. Mereka masih menggeliat dan merangkak di tanah. Adegan yang begitu aneh dan menakutkan membuat kulit kepala seseorang kesemutan dan rasa dingin menjalari tulang belakang mereka. Wajah Jitiansing serius, tapi pikirannya masih tenang. Dia segera berlari liar di hutan. Dia terus-menerus melambaikan pedang naga hitam dan menebas cahaya dingin yang menyelaukan, menyerang kerangka di sekitarnya. Bang-bang-bang. Kerangka kikup itu ditebas oleh cahaya pedang yang keras. Segera, mereka mengeluarkan suara retak dan runtuh menjadi tumpukan besar pecahan tulang, berserakan di tanah. Api biru pucat di mata mereka segera melayang di udara, naik dan berguling bersama energi. Namun, kerangka itu sangat aneh. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, tulang-tulang yang patah di tanah masih bisa menggeliat perlahan, berkumpul bersama dan menyatukan tubuh yang utuh. Jitiansing mengayunkan pedangnya dan memotong kerangka itu satu demi satu. Dia mempercepat dan bergegas ke kedalaman hutan. Namun, setelah beberapa saat, serangkaian suara retakan datang dari belakangnya. Itu bukan suara patah tulang. Itu adalah suara tulang yang bergesekan satu sama lain saat sekelompok besar kerangka berlari dengan liar. Dia memutar kepalanya dan melihat ke belakang. Dia melihat bahwa di hutan yang gelap, sekelompok kerangka yang padat telah muncul. Mereka berlari dengan seluruh kekuatan mereka. Sepasang api biru pucat yang tak terhitung jumlahnya, seperti sepasang mata tanpa emosi, menatap lurus ke arahnya. Jumlah kerangka sangat banyak sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Mereka begitu padat sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Sebagian besar kerangka putih adalah mayat prajurit manusia. Namun, di lautan kerangka yang padat, ada puluhan kerangka raksasa yang tingginya beberapa meter, yang sangat menarik perhatian. Mereka adalah kerangka binatang iblis raksasa. Beberapa dari mereka tampak seperti serigala iblis, harimau iblis, dan beruang ganas. Beberapa dari mereka tampak seperti gajah atau raksasa. Yang lebih aneh lagi adalah ada banyak kerangka burung terbang yang mengepakkan sayap kerangka putihnya. Mereka terbang dengan cepat di udara dan bergegas menuju Jitian Sing seperti panah tajam. Dalam sekejap mata, Jitian Sing dikelilingi oleh ribuan kerangka. Dia dikelilingi ke segala arah, dan kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya segera menenggelamkan sosoknya. Pada saat hidup dan mati, dia tetap tenang dan tenang. Dia melambaikan pedang naga hitam dengan seluruh kekuatannya, menebas cahaya pedang yang menyelaukan dan membunuh kerangka putih di sekelilingnya. Bang 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 bang. Kamu adalah kamu. Serangkaian suara teredam meledak, bergema di seluruh hutan. Satu demi satu kerangka putih dipotong-potong oleh cahaya pedang, berubah menjadi tumpukan tulang patah yang berserakan di tanah. Angin kencang menyebar, membentuk hembusan angin. Daun-daun layu di tanah tersapu dan berkibar di langit yang gelap. Jitian Sing dengan sembrono mengayunkan pedangnya dan menyerang dengan ganas, bersumpah untuk membunuh jalan keluar dari lautan kerangka. Dia melakukan yang terbaik untuk masuk ke kedalaman hutan. Kian Yue terbang keluar dari kantong brokat seratus harta karun dan bertarung berdampingan dengannya dan naga hitam kecil. 280. Selama satu jam penuh, Jitian Sing tidak berhenti mengayunkan pedangnya sama sekali. Dia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, menebas cahaya dan bayangan pedang yang lebat. Tuhan tahu berapa banyak kerangka putih yang hancur oleh lampu pedang. Kerangka manusia dan binatang iblis biasa sering dipotong-potong oleh pedangnya. Namun, tulang-tulang yang berserakan di tanah perlahan akan menggeliat dan membentuk kerangka baru. Tangan kerangka yang patah diam-diam akan merangkat ke sisi Jitian Sing dan dengan kejam meraih kakinya. Kerangka yang berguling di tanah akan mencoba yang terbaik untuk membuka mulut dan menggigitnya dengan gigi putihnya. Kerangka di hutan kematian tampaknya diberkahi dengan kehidupan dan kecerdasan. Mereka tanpa henti mengepung Jitian Sing, ingin mengubahnya menjadi tumpukan kerangka. Kerangka raksasa yang tingginya beberapa meter dan sebesar rumah semuanya sangat kuat dan memiliki pertahanan yang kuat. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Gerakan mereka sangat cepat dan mereka bisa melompat puluhan meter dengan satu lompatan. Nyala api di mata mereka juga berwarna biru tua, membuat mereka semakin asing dan dingin. Meskipun pedang naga hitam sangat tajam, itu tidak bisa mengalahkan kerangka raksasa dalam satu serangan. Itu hanya bisa melukai mereka. Jitian Sing menggunakan 100% kekuatannya dan menebas lebih dari 30 kali sebelum dia dapat memotong kerangka raksasa menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan tulang patah di tanah. Setelah satu jam pertempuran putus asa, dia akhirnya keluar dari pengepungan kerangka. 80% dari ribuan kerangka telah dibunuh olehnya dan Qian Yue. Di tengah pertempuran, dia terus bergerak lebih dalam ke dalam hutan dan menempuh jarak beberapa ratus meter. Dan area dengan radius beberapa ratus meter ini sudah ditutupi dengan tulang patah tak berujung, menumpuk menjadi gunungan kecil tulang putih. Jitian Sing sangat lelah hingga dia terengah-engah. Dia lelah secara fisik dan mental. Dia hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi dan beristirahat. Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah harapan yang luar biasa. Dari saat dia melangkah ke pegunungan kabut tersembunyi, dia ditakdirkan untuk berada dalam bahaya. Pada saat ini, tulang patah berwarna putih ke abu-abuan di tanah terus menggeliat dan berkumpul bersama. Mereka mulai bergejolak dan melonjak. Menabrak, suara tulang patah bergesekan satu sama lain terdengar. Aura kematian yang sangat suram dan dingin menyebar di hutan. Kabut abu-abu tebal muncul entah dari mana di hutan, menutupi tulang putih dalam radius beberapa ratus meter. Jitiansing melihat dengan matanya sendiri bahwa tulang-tulang di tanah tampaknya tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat dan berkumpul bersama dengan kecepatan yang lebih cepat. Terbaik. Tulang putih tak berujung menumpuk menjadi gunung tulang putih, dan terus tumbuh dan berkembang, mengeluarkan suara yang tajam. Hanya dalam waktu sepuluh napas, semua tulang yang patah di tanah dalam radius beberapa ratus meter telah berkumpul bersama. Gunung tulang putih setinggi lebih dari 200 meter muncul entah dari mana di hutan. Gunung tulang putih menggeliat dan bergetar beberapa saat. Kemudian, penampilannya berubah. Itu berubah menjadi raksasa tulang putih yang tingginya lebih dari 200 meter. Keempat anggota badan, batang tubuh, dan kepala raksasa tulang putih ini semuanya terbentuk dari tulang patah yang tak terhitung jumlahnya. Dua bola api biru tua melonjak di dalam rongga matanya yang cekung. Itu menatap Jitiansing dari atas, mengangkat kaki kerangka raksasa yang sebesar rumah, dan mengejarnya. Kaki raksasanya menghancurkan lebih dari selusin pohon layu hitam berturut-turut, menyebabkan tanah bergetar hebat, meninggalkan jejak kaki yang sangat besar. Setiap langkah yang diambil bisa menempuh jarak 100 meter. Dalam sekejap mata, ia menyusul Jitiansing, mengangkat kaki raksasanya, dan menginjaknya dengan keras. Jitiansing menyadari bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia segera menggunakan langkah tanpa bayangan dan melarikan diri ke depan secepat mungkin. Jitua! Minggir! Tian Yue berteriak dengan cemas. Dengan cepat mengulurkan cakarnya untuk menangkapnya dan terbang ke depan bersamanya. Bang! Di tengah suara yang memekakkan telinga, kaki raksasa-raksasa tulang putih menginjak tanah, menyebabkan ledakan yang teredam. Daun dan tanah yang jatuh di tanah terguncang ke langit. Jejak kaki besar tertinggal di tanah merah tua. Itu setidaknya sedalam 4 atau 5 meter, seperti lubang besar. Tian Yue dan Jitiansing cukup beruntung untuk lolos dari bencana. Mereka baru saja melewati kaki raksasa tulang putih. Jika sedikit lebih lambat, Jitiansing dan itu akan diinjak-injak menjadi pasta daging. Namun, Jitiansing baru saja menarik napas lega. Sebelum dia bisa berbicara, dia melihat raksasa tulang putih membuka mulutnya dan mengeluarkan api biru. Api biru tua membentuk tiang api setebal ember dan sepanjang 10 meter. Itu dengan keras meledak ke arahnya. Dia tahu bahwa api biru tua dibentuk oleh kondensasi api hantu yang tak ada habisnya. Itu sangat misterius dan aneh, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika dia terkena pilar api biru tua, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat hidup dan mati, dia melepaskan semua potensi hidupnya dan mati-matian melarikan diri ke depan. Ledakan. Pilar api biru tua menyapu melewatinya dan menghantam tanah dengan keras, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap, sebuah lubang besar dengan radius 20 meter diledakkan ke dalam tanah. Lumpur dan tanah terciprat kemana-mana. Daun-daun yang layu di tanah terkena api biru tua dan langsung terbakar menjadi kehampaan. Gelombang kejut yang tak tertandingi meletus. Dicampur dengan api biru tua, itu berubah menjadi gelombang api mengerikan yang menghantam Ji Tian Xing dan Qian Yue dengan ganas. Keduanya terlempar di tempat dan jatuh ke tanah seratus langkah jauhnya. Qian Yue menjerit kesakitan dan berjuang beberapa kali sebelum bangun. Baru saja, ia menggunakan tubuhnya untuk memblokir gelombang api yang mengerikan untuk Ji Tian Xing dan menderita sebagian besar kekuatannya, jadi lukanya lebih serius. Bulu biru es di tubuhnya diwarnai dengan lapisan abu-abu mati dan menjadi redup. Meski sepertinya tidak terluka atau berdarah di permukaan. Bahkan, ia menderita luka dalam. Tubuh dan jiwanya terkorosi oleh api biru tua, dan vitalitasnya menurun dengan cepat. Ji tua, hati-hati dengan api jiwa biru tua, itu akan menghabiskan umurmu. Itu meraung lemah dengan suara rendah, mengingatkan Ji Tian Xing untuk waspada terhadap api biru tua. Tubuh Ji Tian Xing tidak terluka, tetapi organ dalamnya terluka oleh gelombang kejut yang dahsyat. Ki dan vital essence miliknya tidak mengalir dengan lancar. Dia bangkit dari tanah, mengedarkan Ki-nya, dan menyesuaikan Ki-nya sebentar sebelum kembali normal. Melihat bulu di punggung Kian Yue telah berubah menjadi abu-abu dan napasnya sangat lemah, dia bertanya dengan cemas, Kian Yue, apa kabar? Masih bisakah kamu bertahan? Kian Yue menganggup dan menjawab secara telepati, aku baik-baik saja, aku masih bisa bertahan. Old Ji, monster tulang putih ini terlalu kuat. Jangan berharap untuk melawannya secara langsung. Ayo cepat pergi dari sini. Ji Tian Xing mengepalkan pedang naga hitam dan menatap dingin ke arah raksasa tulang putih itu. Kemudian dia berlari ke depan dengan Kian Yue dengan kecepatan penuh. Raksasa tulang putih itu segera berlari ke depan dan mulai mengejar. Itu menempuh jarak 100 meter dalam satu langkah dan menyusul Ji Tian Xing dan Kian Yue. Itu membuka mulutnya lagi dan memuntahkan pilar api biru tua. Ledakan. Dengan dentuman yang memekakan telinga, sebuah lubang besar kembali terbuka di tanah, dan debu beterbangan kemana-mana. Ji Tian Xing dan Kian Yue cukup beruntung untuk melarikan diri dari pilar api, tetapi mereka terkena gelombang api yang mengerikan dan dikirim terbang lagi. Cedera Kian Yue bahkan lebih serius. Bulu di punggungnya berubah menjadi abu-abu dan matanya redup. Tubuh Ji Tian Xing juga terkorosi oleh api biru tua. Lapisan abu-abu muncul di wajah dan lehernya. Selamat menikmati. Terima kasih.